Intro Sebut saja nama ku Siti Aku datang di Hongkong pada tahun 2016 Aku sudah memiliki riwayat penyakit dari kecil Yang seharusnya aku tidak diperbolehkan untuk bekerja berat Tapi yang namanya bekerja di luar negeri Berat atau tidak aku harus menjalani Karena aku punya niat ingin mengumrahkan kedua orangtuaku Nasibku sedikit kurang baik Aku sering mendapatkan majikan yang kurang baik Pekerjaan yang berat Tapi aku tetap semangat Terus bertahan dan bertahan Pada tahun 2020 Bulan 11 Aku pindah majikan Disitu aku mendapatkan majikan yang sangat baik Sangat baik Namun Setelah 3 bulan lebih 4 bulan berjalan Aku sakit Aku tiba-tiba pingsan Saat aku bekerja Lalu Majikanku Membawaku ke rumah sakit Aku sempat tidak sadarkan diri Aku koma beberapa hari Lalu Tuhan masih mengijikan aku membuka mata Setelah 3 hari koma Aku sadar Aku bisa mengelihat sekelilingku Namun Karena keadaan covid Di rumah sakit Hongkong Tidak boleh dijemuk Hanya ada waktu tertentu Pihak majikan Pihak majikan dan teman Menyenguk Atau Jika sudah difonis penyakit itu Mungkin tidak bisa disembuhkan Atau ajal sudah mendekat Maka dokter akan mengizinkan keluarga Ataupun sahabat untuk menemui si sakit Waktu itu aku sadar Tapi tubuhku tak mampu berbuat apa-apa Temanku datang menjengukku Lalu aku tersenyum padanya Dia memberiku semangat Katanya aku harus sembuh Lalu aku tersenyum Aku menatap dia Lalu aku berkata Mbak Nia Ini tubuhku yang tengah Kok tidak ada rasanya apa-apa ya Padahal ini aku bisa bicara Aku bisa melihat loh Apa ini yang namanya Sakaratul maut Sambil tersenyum Lalu Mbak Nia bilang Hush kamu itu ngomong apa Tosit jangan ngomong kayak gitu Aku tersenyum Tertawa terbahak-bahak Ya emang aku tidak bisa Ngerasain apa-apa Mbak Nia Di tubuhku Aku bisa bergerak Aku bisa terjenyum Melihat tertawa Tapi ini tubuhku Tidak ada rasanya Kamu pasti sembuh Sip Aku tetap tersenyum saja Entah Entah ini virasat atau apa Aku memberikan semua Kode-kode HP Kepada Saudaraku Yang masih tetanggaku Entah itu TNG Entah itu apa Pokoknya sandi-sandi Yang ada di handphone ku Setelah itu Selang dua hari Aku rumah lagi Dan Akhirnya Aku Menghembuskan Nafas terakhirku Di Hongkong Waktu Bulan Mei Yah Cita-citaku Mengumrohkan Kedua orang Taku Mungkin putus Di jalan Oh Ternyata Tidak Sahabat-sahabatku Banyak Ya Baik Majikanku Yang terakhir Dimana Aku Menghembuskan Nafas terakhir Ini Sangatlah Baik Bagaimana Tidak Aku Baru Bekerja Beberapa Bulan Dan Aku Menghembuskan Nafas terakhirku Di majikan Ini Dimana Biasanya Ketika Sahabat TKI Yang meninggal Di Negeri Ini Hanya Mendapatkan Sekitar 40 Jutaan Tetapi Tidak Dengan Majikanku Aku Mendapatkan Uang Senilai 300 Juta Yang Dikirimkan Oleh KJRI Dari Majikanku Yang Baru Ini Lalu Teman Temanku Memberi Ketahu Kepada Keluargaku Kepada Kakakku Dan Kedua Orang Tuaku Terutama Menyampaikan Kepada Kakakku Bahwa Aku Punya Niat Mengumrahkan Kedua Orang Tuaku Dan Benar Saja Kakakku Menyampaikan Kedua Orang Tuaku Bahwa Niatku Untuk Mengumrahkan Dia Jadi Uang Yang Kudapat Dan Santunan Dan Apapun Yang Dari Majikan Senilai 300 Juta Digunakan Kedua Orang Tuaku Untuk Nga Haji Tidak Hanya Berumrah Aku Bersyukur Aku Pergi Dengan Tenang Selamat Tinggal Kawan Selamat Tinggal Sahabatku Doakan Aku Ya Kawan Sampai Jumpa Kita Bertemu Di Surga Sampai Ya Terima kasih telah menonton